Oke Baik, puji Tuhan Shalom Pak KPD Nasihat, luar biasa Siap Baik, puji Tuhan Gimana? Jelas disana Pak KPD? Suara dan gambar geraknya Shalom Selamat bergabung Intan Di Utalk DPA, GBI, DKI Malam hari ini Puji Tuhan Shalom Bro Febriadi Selamat bergabung Di Utalk DPA, GBI, DKI Malam hari ini Malam hari ini Kita kembali Akan membahas Satu topik yang cukup Dan sangat menarik Menurut saya Yaitu kesalahan Dan kelalaian Seorang anak Ini adalah Session yang ketujuh Utalk DPA, GBI, DKI Yang sudah Kita laksanakan Dan bulan ini Adalah bulan keluarga Bulan Juni Jadi Temanya Masih seputar keluarga Ya Jadi sambil Kita Menunggu Teman-teman Sobat-sobat DPA, GBI, DKI Lainnya Untuk bergabung Teman-teman yang sudah bergabung Siapkan diri dengan Relax Ya Lalu siapkan alat tulisnya Supaya nanti Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Bisa dicatat Dengan baik Lalu disampaikan kepada kita Ataupun ada Statement-statement yang menarik Dari narasumber nantinya Bisa Dicatat Dan bisa jadi Satu remah Yang baru Buat kita Sehingga kita Bisa terus Jadi Orang yang Bisa jadi berkat Dimanapun kita berada Selamat bergabung Maria Ya Dimanapun Sister Maria berada Dan sobat-sobat DPA, GBI, DKI Lainnya Yang sudah Bergabung dengan kita Di You Talk Session yang Ketujuh ini Ya Kita Saya sambil Menunggu Ya teman-teman Sobat-sobat yang sudah bergabung Bisa mempersiapkan dirinya Sekali lagi dengan relax Dengan santai Tapi serius dengerinnya Ya Jangan Sambil jalan-jalan Jangan sambil Balas WA juga Nanti kehilangan Benang merahnya Ya Jadi harus diikuti Dari awal sampai akhir Sesi yang ketujuh ini Ini memberkati kita Sebagai seorang anak Di dalam keluarga Bagaimana kita bisa Menjadi anak Yang Jadi berkat Dimanapun kita berada Oke Ya Selamat bergabung juga Bro Josia Tahafari Ini Mantan Ketua pengurus wilayah DPA, GBI Jakarta Timur Ya Luar biasa Boleh Sobat-sobat DPA, GB, DKI Yang sudah bergabung Boleh invite Teman-temannya Ajak bergabung Ingetin mereka juga Biar bisa Semakin Rame Dan Semakin banyak Yang denger Bisa juga Semakin banyak Orang yang diubahkan Dengan kebenaran Firman Tuhan Malam hari ini Ya Selamat bergabung Bro Putra juga Sungguh luar biasa Ini Rekan-rekan Kita Ya Sobat-sobat DPA, GB, DKI Yang sudah bergabung Boleh invite Teman-temannya Ya Ada Tombol di bawah itu Yang segitiga Kayak lambang Pesawat kertas Gitu ya Jadi bisa gabung Di sana Ajakin Gabung-gabung juga Lalu ada komunitas Breadtalk Ministry Selamat bergabung Juga Selamat bergabung Bro Victor Ya Di Utalk kita Malam hari ini Nanti Teman-teman yang sudah bergabung Boleh Nanti setiap hari Selasa Kita DPA, GB, DKI Ada Utalk Ya Dari jam 8 malam Sampai dengan Jam 20.40 Ya Ini Rutin kita lakukan Untuk memberkati Teman-teman semuanya Dimanapun Teman-teman berada Supaya Kita bisa Sama-sama bertumbuh Dalam kebenaran Firman Tuhan Begitu Oke Ya Malam hari ini Tema kita Kesalahan dan Kelalaian seorang anak Biar kita Jadi berkat Di keluarga Bukan jadi Batu sandungan Tapi kita bisa Jadi berkat Di tengah-tengah Keluarga kita Hari-hari ini Dan kita mau belajar Sama-sama belajar Ya Saya juga Dulu Jadi anak Sekarang Saya jadi Seorang bapak Muda Gitu ya Masih muda Punya anak Satu Belajar Di tempat ini Gitu Ya Jadi Harus Dengerin Dari awal Sampai akhir Jangan Sambil jalan-jalan Jangan sambil Bercanda-becanda Nanti Kehilangan Sesuatu yang Keren Ya Di Malam ini Selamat bergabung juga Bro Franciscus Selamat bergabung Boleh Sobat-sobat DPAGB DKI Yang sudah bergabung Dengan kita Di Utalk Malam hari ini Boleh Invite Teman-temannya Ingetin lagi Ya Via WA Atau langsung Dari IG-nya teman-teman DM-nya mereka Kasih tau Udah mulai nih Utalk-nya Keren Ya Malam hari ini Ngebahas sesuatu yang keren Kesalahan dan kelalaian Seorang anak Ya Jangan Jangan Pernah Ketinggalan Ya Di Utalk DPA GBIDKI Selamat bergabung juga Bro Adil Bro Adril Ya Bro Adril Bagaimana kabar Sungguh luar biasa Ya Dan Kami dari DPAGBDKI Ini program rutin kami Setiap hari Selasa Dari jam 8 malam Sampai dengan jam 20.40 Ya Dan bulan Juni ini Temanya Tentang keluarga Kalau Minggu lalu Itu teman-teman Join Di hari Senin Itu karena Situasinya Kondisinya Seperti itu Ya Tapi Kita Utalk DPAGBDKI Setiap hari Selasa Jam 8 malam Ya Bro Yada Halo Bro Yada Selamat bergabung Ini Kakak Yada Sungguh luar biasa Dasyat ini juga Bapak Muda Ya Luar biasa Terima kasih Bro Adril Terpujian nama Tuhan Tuhan Yesus baik Ya Sungguh baik Sangat baik bagi kita Jadi teman-teman Yang sudah Bergabung Boleh ajak teman-temannya Sebanyak mungkin Ya Ingatkan mereka Ada hal yang bagus Malam hari ini Yang mau kita bahas Jadi kita mau belajar Juga sama-sama Halo Bro Christian From UK How are you Ya Ini Dia pakai bahasa Batak Shalom tulang Ya Karena Saya ini tulangnya Gitu ya Dia dari United Kingdom Halo Bro Mawi Sungguh luar biasa Selamat bergabung Bro Mawi Ini para Pemimpin-pemimpin Wilayah Sudah bergabung Yuk ingetin Teman-temannya Di IG teman-teman Masing-masing Atau WA Ajak mereka Gabung ke sini Ya Supaya kita sama-sama Belajar malam hari ini Dan narasumber kita Malam hari ini adalah Bro Yeri Patina Sarani Ya Dan kita mau belajar Malam hari ini Dan kita Akan undang Beliau Untuk Kita sama-sama dengar Apa sih Kesalahan Dan kelalaian Seorang anak Bagaimana Bisa Diperbaiki Bagaimana bisa belajar Ya Saya langsung undang aja Bro Yeri Supaya Kita tidak Tidak Salah melangkah Di dalam Keluarga kita Oke Kita sedang menunggu Kondisi yang terbaik Shalom Bro Yeri Shalom Shalom Selamat malam Shalom Sungguh luar biasa Apa kabar Itu Jenggot makin keren ya Di lockdown ini Sungguh luar biasa Bagaimana kabar Bro Yeri Baik Baik Puji Tuhan Gimana kabarnya Puji Tuhan Baik Sobat-sobat semuanya Yang sudah bergabung Boleh Sekali lagi Ajakin teman-temannya Yang Kelupaan mungkin Atau miss Ya Supaya ikut gabung Malam hari ini Keren banget Kita mau belajar Sama-sama Tentang keluarga Dan sebelum kita bahas Lebih lanjut Bro Yeri Kita Buka secara Kristen Gitu ya Kalau orang Kristen Awalnya berdoa Akhirnya juga berdoa Kita berdoa Bro Yeri ya Oke Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur Buat malam hari ini Kami mau belajar Kebenaran firman Tuhan Kekesalahan dan kelalaian seorang anak Bagaimana kami bisa dipulihkan dari hal tersebut Berkati Bro Yeri Berikan hikmat marifat daripada Tuhan Sehingga apa yang kami dengar Apa yang kami pelajari hari ini Boleh jadi remah bagi kami Boleh jadi kekuatan bagi kami Dan memulihkan kehidupan kami Di tengah-tengah keluarga kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Ya Puji Tuhan Sekali lagi Buat sobat-sobat DPA GBDKI Yang sudah bergabung Terima kasih Malam hari ini Sudah boleh bergabung Ya dimanapun teman-teman berada Lagi duduk Lagi rebahan Mungkin ya kan Sambil ngopi Ya begitu ya Tapi dengerinnya harus serius Jangan sambil bercanda Jangan sambil lalu-lalang Nanti sesuatu yang bagus Sesuatu yang Mas ini ketinggalan Ya Dan malam hari ini Kita Bro Yeri Mau bahas tentang Kesalahan dan kelalaian Seorang anak Nah Mungkin Bro Yeri Bisa sampaikan Bagaimana sih Kesalahan dan kelalaian Seorang anak Di tengah-tengah keluarga Silahkan Bro Oke Jadi Saya mau mulai Dengan sebuah Pemikiran yang Sama-sama kita harus pahami Bahwasannya Ketika Seseorang menikah Kan dikatakan Bukan lagi dua Tapi satu Betul ya Lalu ketika Kita dipercayakan Keturunan ilahi Atau anak Maka itu juga Bukan bagian yang berbeda Jadi Keluarga Adalah satu Gitu Satu keluarga Itu Cara berpikirnya Jadi Andai kata Ada sebuah Kesalahan Atau kelalaian Dari anak Karena merupakan Satu Bagian Maka Gak bisa disalahkan Hanya anak aja Itu awalnya sih Supaya fair Salah satu Salah semua Iya dong Poinnya gitu ya Poinnya gitu Salah satu Salah semua Sama Kalau kita suami istri Kalau nanti kita nikah Gak ada istilah Salah satu Ya salah satu Salah semuanya Karena apa Karena Bukan dua lagi dua Bukan lagi dua Tapi satu Oke Gitu Menarik Ya kan Nah makanya ketika jadi satu Masing-masing punya bagian Untuk melakukan Firmannya Oke Suami Mengasih istri Istri Taat sama suami Anak-anak Hormati orang tua Bapak-bapak Gak bangkitkan Amarah anak Gitu Nah that's point itu Iya Gak bangkitkan Amarah anak-anak Gitu ya Iya Jadi memang Saya mau mulai dengan Sebuah apa ya Kita mesti berpikir luas Ketika kita bicara Soal Kesalahan dan kelalaian Seorang anak Gitu Karena Tanpa firman Semua akan punya Definisi-definisi sendiri Gitu Misalnya Seorang anak Yang Hiperaktif Gak bisa Agak susah Dibilangin Aktif terus Gini Gak semua anak Punya kemampuan Duduk diam Dan mendengarkan sesuatu Dengan Jangka waktu Dan durasi waktu Yang panjang Betul Model anak saya Dia akan gelisah Dia akan Memang Tiap anak punya Cara Cara belajar Yang berbeda-beda Tapi Karena ada Sebuah stigma Dari Entah dari mana Zaman dulu ya Biasanya orang yang Hiperaktif Itu dibilang bandel Padahal Gitu Makanya banyak banget Kurang pemahaman mungkin ya Orang tuanya ya Kurang pemahaman Dan ada perbedaan Pola asuh Dulu Zaman kita nih Kalau bapak Angkat alis Anak harus udah tau Maksudnya apa Ya Ngeri itu Sekarang Kita coba Terapkan ke Anak-anak Zaman now Nggak bisa Tapi bukan Berarti mereka Bandel atau lalai Karena mereka Nggak bisa Hanya diprototin Dan kita harap Mereka tahu Gitu Ya jadi Kadang-kadang Label Lalai Dan salah ini Kita harus Lihat dari Kacamata Firman Bukan Orang pada Umumnya Gitu Iya Sepertinya Ada orang-orang Anak itu Salah banget Gitu ya Iya Kesalahan pokoknya Sama anak aja Iya Tinggal kelas Anak yang salah aja Gitu kan Iya Makanya Ketika Ketika Ujung dari Kesalahan dan Kelalaian Seorang anak Hanya diletakkan Di pundak Anak Itulah sebuah Kedagalan Cara berpikir Menurut saya Gitu Misalnya Saya mendampingi Banyak orang tua Orang tua Berkata seperti ini Pak Anak saya ini Nggak bisa Dikasih tahu Anak saya ini Susah banget Ngertiin Kalau dikasih tahu Jadi anak saya ini Nggak ngerti-ngerti Kalau dikasih tahu Oke Itu kan Kebanyakan Definisi Kesalahan Dan kelahan Anak Diletakkan Ketika Anak-anak Sudah dikasih tahu Tapi anak-anak Nggak mengerti Yang dikasih tahu Orang tuanya Kasih tahu Dia nggak ngerti Gurunya Kasih tahu Dia nggak ngerti Ketua yudnya Dikasih tahu Dia nggak ngerti Gitu kan Iya Nah Baru Didefinisikan Sebuah kesalahan Nah Saya ngomong Sama orang tuanya Baik bapak Maupun mamanya Saya bilang gini Pak Setiap orang tua Pasti pernah jadi Anak-anak Betul nggak Betul Tapi Coba tanya Tapi coba tanya Anak-anak Nah Kamu pernah jadi Orang tua Nggak Nggak pernah Jadi Sebelum lebih lanjut Berharap Anak Mengerti orang tua Nggak mungkin Itu bukan bagian dari Kelalaian dan kesalahan Itu bagian dari Ketidakmungkinan Kecuali ada Intervensi firman Hikmat Tuhan Pengertian dan Pewahyuan Mendominasi Pemikiran anak Sehingga dia punya Roh hikmat Roh kebijaksanaan Tapi Memaksa anak Untuk mengerti Orang tua Nggak mungkin Sama Saya pernah jadi Ketua Yud Saya pernah menjadi Gembala Berharap Anak-anak Yud Ngertiin saya Sebagai ketua Yud Mustahil Karena anak-anak Yud Belum pernah jadi Ketua Yud Ketua Yud Pernah jadi Anak Yud Gitu Iya kan Jadi Harus dilihat Sebagai sesuatu Yang fair dulu Dari kacamata firman Kedua Saya pernah Satu kali Seorang Dua Dua orang tua Datangin saya Karena mereka bilang Anak mereka ini Bukan cuma lalai Sama salah Kerasukan setan Gitu Jadi kan saya bilang Jarang-jarang Ada orang tua Bawa anak Terus Kerasukan setan Lalu saya tanya Orang tua yang pertama Indikasinya apa Bu Gitu Pertama Dia bilang Anaknya ini Kayaknya ada Kuasa gelap Yang menyelubungi Matanya Sehingga Dia nggak ngerti-ngerti Nah yang kedua Yang kedua Dia bilang gini Dia yakin banget Ada Kuasa jahat Karena anaknya ini Apapun Apapun itu Kalau dia Ngasih tahu Anaknya Dia harus Ngasih tahu Berulang kali Jadi dia Menganggap Semua yang Disampaikan ini Mental Saya sampai Pernah ketemu Seorang ibu Dia Membacakan Firman Tuhan Sama anaknya Sambil pegang Telinga kirinya Terus saya tanya Bu Kenapa Dipegang Telinga kirinya Terus kata Ibunya Biar nggak Masuk kuping kanan Keluar kuping kiri Pak Pendeta Gitu katanya Kalau itu Masih ada yang masuk bro Kalau keluar Masuk kuping kanan Keluar kuping kiri Masih ada yang masuk Nah ini Ini dia pikir Bener-bener 100% keluar Kenapa Karena harus Dikostomber Ulang-ulang Dia sampai bilang gini Pak lihat Ini urat leher saya Ini keluar Gara-gara Ini anak Taruh Sepatu Diulang-ulang Terus Dan akhirnya Dia mengecap Ini sebagai Kelalahan dan kesalahan Lalu gini Saya panggil anaknya Dan orang tuanya Seneng banget Waktu saya panggil anaknya Biasanya orang tua Kalau anaknya dipanggil pendeta Itu happy Apalagi kalau ibu-ibu Makanya mami udah bilang Kamu nih Terus saya Saya Suruh anak Yang dibilang Kerasukan setan itu Saya bilang gini Ambil alkitab kamu Makin seneng lagi Orang tuanya 6 Ayat yang ke 7 Lalu dia buka Pelan-pelan Pelan-pelan Ulangan 6 Ulangan 6 Ayat 7 Dan Akhirnya Anak itu berhasil Membuka Kitab ulangan Ayat 7 Lalu saya bilang gini Sama Kalau kamu Dibilang Sama papi-papi Mami Susah sekali Dikasih tahu Ulang-ulang Ajak Papi-mami Baca Ulangan 6 Ayat 7 Nah ini sebentar ya Saya Kitab ulangan Ulangan 6 Ayat yang ke 7 Saya bilang Jadi Pokoknya Kalau papa mama Marah Kamu harus dikasih tahu Berulang-ulang Ajak papa mama Lalu Saya minta dia baca Terus dia baca Ini ulangan 6 Ayat 7 Haruslah Engkau Mengajarkannya Berulang-ulang Kepada anak-anakmu Dan membicarakan Apabila Engkau duduk di rumahmu Dan apabila Dalam perjalanan Apabila Engkau Berbaring Dan apabila Engkau Bangun Jadi Alkitab yang bilang Bukan saya Anak-anak Emang harus dikasih tahu Berulang-ulang Itu bahasa Itunya Akruta Iya Jadi anak-anak Harus sadar Bahwa Kalau kita dikasih tahu Berulang-ulang Itu Engkau Begitu Kenapa Karena kita Anak-anak Jangan pernah Berpikir Satu kali Dua kali Tiga kali Kita punya Daya serap Apalagi Bicara soal Film Yang Permanen Saya punya Argumen Pada anak-anak Yang menentang Statement itu Saya bilang gini Gimana cara Caranya Ngotorin Ruangan Paling gampang Cara Ngotorin Ruangan Paling gampang Adalah Diemin aja Nanti juga Kotor sendiri Jangan disapu Dipel Nanti ada sarang Laba-laba Semua kotor Sama Gimana caranya Ngerusak anak Diemin aja Nanti rusak Sendiri Jadi Dari anak-anak Sadarilah Bahwa Kalau Ada Orang tua Guru Yang Antusias Menyampaikan Diulang-ulang Memang gitu Kata Alkitab Dan Untuk orang tua Tolong Jangan bilang Anaknya Kerasukan setan Karena harus Dikasih tau Berulang-ulang Karena memang Anak-anak harus Dikasih tau Berulang-ulang Iya Begitu Karena Karena anak-anak Belum punya Pengalaman hidup Begitu ya Belum Belum Mengerti Belum Mengerti benar Bagaimana Tentang Apa yang benar Apa yang salah Apa yang harusnya Dia lakukan Itu kan perlu Perlu diarahkan Begitu ya Perlu Didampingi Betul Nah tadi saya Dapat dua nih Dari bro Neri tadi Sampai saat ini Pendampingan Dan disampaikan Diajarkan Berulang-ulang Itu yang Boleh Lagi bro Iya Jadi kita sebagai orang tua Ketua youth Leader Pastor Harusnya Tidak keberatan Menyampaikan kepada Seseorang Berulang-ulang Betul Dan tidak Menaruh ekspetasi Seperti Doa Power Ranger Doa Power Ranger Kita doain orang Tiba-tiba Malamnya dia berkata Saatnya berubah Besok berubah Minggu depan kesaksian Bisa Tapi ada orang-orang Dan anak-anak tertentu Butuh 12 tahun Butuh 5 tahun Butuh 7 tahun Butuh Dan kita gak bisa bilang Ya kalau gak ada kamu Masih banyak jiwa-jiwa Tuhan kirim Gak bisa Wah ngeri tuh Iya Makanya kalau saya Saya sampai pada poin Yang saya mau nyampaikan Sebenarnya gini Ada sebuah fenomena Sebuah fenomena yang 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 saya rasa Anak-anak Harus tahu Orang tua juga Harus tahu Mentor juga Harus tahu Saya percaya Anak-anak itu Seperti anak panah Di tangan pahlawan Betul Saya percaya Salah satu pahlawan Yang Tuhan percayakan Adalah orang tua Ya Jadi Orang tua itu Selalu pahlawan pertama Dan cinta pertama Untuk anak-anaknya Nah Ketika orang tua Dan Atau siapapun Otoritas Tidak mengambil Tanggung jawab itu Ya Maka anak panah itu Tidak ada lagi Di tempatnya Di tabungnya Hari ini Generasi hari ini Terutama Anak generasi muda Itu ibaratnya Seperti anak panah Yang terabaikan Oke Mereka Indikasinya apa Anak-anak milenial sekarang Gampang baper Daya tahan Sama masalahnya rendah Semangat juang Gak ada Iya gak Beda sama orang zaman dulu Kedua Labil Tergantung Sebelahnya rohani Dia bisa rohani banget Sebelahnya rohana Dia bisa switch dalam cepat Rohana banget Daya tempurnya Gak ada Ininya gak ada Jadi Tergantung komunitas gitu ya Betul Nah sekarang Banyak anak-anak Panah yang saat ini Ibaratnya Terabaikan lah Berserakan di mana-mana Lalu Ini yang banyak terjadi Iblis ambil Lalu dijadikan Panah api si jahat Kayak di Ephesus 6 Lalu dilemparkan lagi Kepada keluarga Lemparkan lagi pada pelayanan Lemparkan lagi pada institusi Nah itu sebabnya Kalau kita tidak mau tenggelam Dalam sebuah kesalahan Dan kelalaian Sebagai seorang anak Seorang anak Harus memiliki Saya bilang Saya sebut Wajib memiliki ini Dan Hanya bisa punya ini Kalau dia punya Tuhan Apa itu? Singleness Kemampuan bertahan Dalam kesendirian Dengan Tuhan Oke Gitu Dan Leader-leader Orang tua Harus Memberi ruang Supaya Anak-anak ini punya Sebuah Kemampuan Singleness Yang kuat Ketika ada mentor Ini harus dipelajari nih ya Iya Karena gak ada jalan lain Apa argumentasi saya Tantangan kehidupan Dalam milenial hari ini Menuntut Anak-anak Gak bisa Hanya hidup Berdasarkan Support system luar Ketika orang Ketika seorang anak Dia bisa oke Ketika dia ada dalam Komoditas yang sehat Lalu tiba-tiba COVID-19 Lockdown Gak bisa kumpul lagi Cuma bisa zoom Sama live IG Banyak yang gak bertahan Karena Karena Kekuatannya dari Support system luar ke dalam Bukan dalam ke luar Oke Menarik nih Ini Ini Tadi ada Sambil Sebelum ini Ada pertanyaan tadi Ada pertanyaan dari Komunitas Breaktalk Ministry ya Dikatakan Faktor eksternal itu Bisa mempengaruhi Seorang anak Nah Apakah Orang tua Yang bisa disalahkan Apabila Dari faktor eksternal Anaknya jadi rusak Jadi Jadi pecandu Gitu ya kan Jadi Dalam Dalam tekutip Jadi Psycho gitu kan Tadi Berhubung tadi dikatakan Singleness tadi tuh Yang bro ya dikatakan Nah ini bagaimana Jawabnya Secara idealis Tetap tanggung jawab Orang tua Saya sebagai orang tua Saya harus berkata Kepada siapapun Kawan Semua circle Anak-anak Anak saya Kalau ada yang Coba-coba merusak Anak saya Berhadapan sama saya Tapi orang tua Gak bisa 24 jam Betul Gitu Jadi Kenapa Faktor Luar Ini menjadi Agresif Hari-hari ini Komunitas LGBT Komunitas Drugs Komunitas Komunitas Yang Mengarah ke Negatif Lebih Dominan Lebih Nah ini Saya kasih contoh deh Saya kasih contoh Satu kali Saya negur orang Ngerokok Meskipun saya Ngerokok Tapi setelah Kenal firman Firman Tuhan Pasti Ngerokok Saya kotbain Bertobat kamu Satu kerus Tiga Tiga Tubuhmu baik Allah Semua Saya pakai ilmu Nah setelah Saya ngomong Setelah saya ngomong Gantian dia yang ngomong Dia yang ngomong gini Kak Waktu aku aktif Pelayanan Waktu aku hidup Sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Aku selalu Dikelilingi Oleh orang-orang Rohani yang baik Sama aku Tapi ketika aku Jatuh dalam dosa Terlempar Dari pelayanan Gak ada Satupun Teman-teman yang dulu Support Ada mau buat saya Terus dia nyalain Rokok dia Cuma Rokok yang setia Dalam suka dan duka Terus dia bilang Orang lain Dengan rokok ya Terus dia bilang gini Rokok ini lebih setia Dari kakak Maksudmu apa Saya bilang Kakak hubungin saya Hari Selasa Karena Rabu Kita komsel kan Kakak cuma hubungin saya Karena butuh Iya Kakak hubungin saya Hari Sabtu Karena minggu ibadah kan Kakak butuh saya Untuk kehadiran ibadah kan Kakak butuh saya Untuk kehadiran Laporan kakak Komsel kan Maksud saya gini Itu realita hidup Bahwa suatu saat Seorang milenial Akan menghadapi Pertempurannya sendiri Betul Itu sebabnya Dia harus Bangun singlenessnya Yang kuat Dengan Tuhan Kalau enggak Dia akan sangat mudah Melakukan kelalaian Dan kesalahan Karena mengandalkan Support sistem Dari luar Gitu Makanya Ya Makanya Penting banget Substansi pelayanan Mentoring Fathering Pastoral Untuk Apa ya Menitikberatkan Kekuatan Supaya Generasi Selanjutnya Adalah Generasi yang Punya singleness Yang kuat Daya tahan Sama masalah Yang kuat Punya daya Banting Yang kuat Entah itu Dari pengajaran Dari 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 Pelayanan Pastoralnya Tidak Tidak Mengizinkan Karakter Cengeng Gampang Nyerah Gampang Ngambek Gampang Tersinggung Gampang Baper Tidak Tidak Menjaga Generasi ini Seperti Barang Pencabelah Yang harus Dijaga Terus Perasaannya Kita harus Ijinkan Generasi ini Masuk dalam Pertempuran Pertempuran Ilahi Memberi ruang Kesalahan Mendidik Mengajar Membagi Hidup Makanya Disitu Saya bilang Gini Saya jago Kotbah Tapi saya Kalah setia Sama rokok Buat dia Itu pendampingan Pentingnya Pendampingan Itu Betul Kalau kita Sudah Mendampingi Secara Maksimal Baru kita Boleh Menjustifikasi Ini orang Salah Dan Nakal Kalau belum Saran saya Tidak Karena Itu akan Membuat Perspektif Orang Kepada Tuhan Dan Leader Dan Gereja Dan Yud Menjadi Stigma Jago Kotbah Tapi Tidak Mau ada Buat saya Oke Jadi Silahkan Silahkan Nah Ini ada pertanyaan Ada pertanyaan Dari Bro Febri Di Huta Barat Dia Katakan Begini Dia bertanya Apakah Masih relevan Permohonan Pengampunan Dosa Melalui Orang Tua Contohnya Seperti Yang Ayub Lakukan Ketika Anak-anaknya Melakukan Dosa Setiap Anak-anaknya Parti Gitu kan Setiap Anak-anaknya Bikin Dosa Ayub Bikin Doa Minta Pengampunan Sama Tuhan Nah Apakah Itu masih Relevan Dengan orang tua Yang Ada saat ini Dengan Anak-anaknya Yang Mungkin Lagi Jauh Dengan Tuhan Gitu Bro Gimana bro Sebenarnya Sebenarnya Gini Kalau relevan Pasti Tapi Ada Tapinya Ada gapnya Besar Banget Oke Gapnya Style Misalnya Gini Orang tua Coba Dengerin Hillsong Yang terbaru Orang tua Diajak Ada Lampu Par Ada Gelap Terang Ada Asap Smoke Ada Dance Ada Kreatif Itu pun Bisa Dilihat Sebagai Sesuatu Negatif Dari Kacamata Orang tua Baru Masalah Tata Ibadah Apalagi Ngomongin Soal Ngaku Dosa Gitu Nah Makanya Yang Dari Sisi Ini Relevansinya Harusnya Supaya Menjadi Relevan Yang Harus Dibangun Adalah Pendampingan Orang Tuanya Mendidik Orang Tuanya Memperlengkapi Orang Tuanya Pokoknya Gini Mengubah Paradigma Orang Tuanya Info Penting Buat Orang Tua Gini Kalau Anak Udah Gak Bisa Curhat Sama Orang Tua Itu Udah Sebuah Warning Keras Bahaya Apapun Alasannya Kalau Anak Udah Gak Bisa Curhat Sama Orang Tua Itu Warning Keras Untuk Kita Orang Tua Bebenah Kenapa Ini ada Juga Pertanyaan Ini Sesuai dengan Apa yang Bro Yeri Katakan Tadi Kalau Orang Tua Sudah Tidak Bisa Lagi Jadi Sahabat Buat Anak Anak Ya Jadi Kayaknya Seperti Kak Roy Solisa Katakan Tidak Sedikit Orang Tua Beranggapan Kalau Guru Sekolah Minggu Ketua Pemuda Yang Harusnya Bertanggung Jawab Atas Moral Dan Kerohanian Anak Anak Nah Gimana Bro Yeri Tadi kan Ngomongin Orang Tua Harusnya Pendampingan Tapi Seringkali Orang Tua Sama Kayak Sekolah Kalau Anaknya Tinggal Kelas Yang Disalahin Gurunya Gitu Kan Nah Kalau Ini Kalau Rohani Anaknya Bobrok Ambiar Gitu Kan Yang Disalahin Gereja Gimana Bro Iya Makanya Topik Ini Paling Bagus Disampaikan Juga Ke Bukan Komisi Pemuda Anak Orang Tua Saya Punya Argumen Betul Saya Punya Sekolah Minggu Itu Udah Sebuah Harusnya Guru Pertama Kita Orang Tua Gak Bisa Bilang Anaknya Rajin Ke Gereja Kalau Dia Gak Rajin Ke Gereja Dia Gak Bisa Orang Tua Gak Bisa Lari Dari Tanggung Jawab Menjadi Guru Sekolah Minggu Pertama Penginjil Sekolah Minggu Pertama Buat Anak Itu Gak Bisa Kalau Gini Harus Jadi Teladan Betul Akan Ada Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Yang Akan Ambil Tanggung Jawab Untuk Anak Kita Bukan Tugas Ketua Pemuda Buat Anak Anak Kita Bertumbuh Bukan Tugas Membelah Tugas Orang Tua Makanya Ketika Waktu Kadang Anak Anak Gak Punya Waktu Untuk Kebutuhannya Makanya Singleness Ini Menjadi Anak Muda Sekarang Kalau Kamu Bisa Bangun Rohanimu Sendiri Kamu Gak Perlu Sedang Rohani Bangunlah Sebuah Kemandirian Berdirilah Di kaki Sendiri Begitu Makanya Ketika Kita Belum Bisa Maksimal Dalam Pendampingan Kita Gak Berhak Ngomong Kesalahan Dan Kelalahan Karena Musi Kita Juga Itu Pandangan Saya Begitu Jadi Orang Tua Kalau Orang Tua Yang Cuek Carinya Kambing Hitam Salahkan Faktor Eksternal Salahkan Orang Lain Supaya Ada Pembenaran Bagi Dirinya Sendiri Betul Jadi Saya Tadi Dapat Banyak Tapi Saya Mau Ada Beberapa Hal Yang Menarik Bagi Saya Jadi Orang Tua Itu Apa Namanya Tidak Hanya Jago Berkata-kata Kepada Anak-anaknya Betul Tapi Anak-anak Itu Lebih Senang Melihat Contoh Langsung Betul Betul Setuju Kalau Anak-anaknya Mau rajin Baca Alkitab Anak-anaknya Mau rajin Berdoa Orang Tuanya Harus Kasih Contoh Bukan Sekedar Kata-kata Gitu Betul Nah Ini Tadi Ada Ini Ada Pertanyaan Atau Apa Namanya Penyataan Dari Bro Temi Kalau orang tua Tidak ambil tanggung jawab Maka Ada orang yang Tidak 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 Untuk Merusak Anak Kita Pengaruh Pengaruh-pengaruh Dari luar Kayak Rokok Tadi Contohnya Rokok Ini Lebih setia Daripada Kayeri Nah Itu Mengerikan Dibandingkan Sama Rokok Ya kan Ya Gitu Jadi Jadi Kita Tidak Bisa Subjektif Hanya Menyalahkan Anak Dalam Keluarga Begitu Bro Setuju 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 Jadi Setuju Karena Saya Pelahir dari Produk Gitu Juga Oke Contohnya Gimana Dari Produk Begitu Maksudnya Apa Jadi Gini Makanya Gini Saya Lempar Satu Statement Baru Saya Kesaksian Sebentar Oke Menurut saya Masa depan Bukan di tangan Orang muda Menurut saya Masa depan Di tangan Seorang ayah Karena Tanpa Seorang ayah Anak muda Akan jadi Orang di masa depan Tapi Tidak dengan Sebuah destiny Yang tajam Yang kuat Dalam hidupnya Saya kasih contoh Kalau bilang Kesalahan Kelalayan Saya sebagai Anak Saya Sembilan Tahun Hidup Sebagai Pecandu Narkoba Saya Gagal Dalam pendidikan Dua kali Saya dikeluarin Dari sekolah Gara-gara SMP Waktu Gara-gara Narkoba Saya Delapan kali Dikeluarin Dari sekolah SMA Saya pernah Ikut Tret-tret Tiga hari Hari kedua Mentor saya Pulangin saya Pake taksi Saking Dia Yakin Banget Jadi Sebelum pulang Saya dibilang Yudas Iskariot Terus saya Intinya Saya hancur Lebur lah Sembilan tahun Sembilan tahun Saya hancur Lebur Gagal Gak bisa lagi Sekolah di Jakarta Gitu Saya pernah Overdosis Dibuang orang Digot Saya kena Kasus Saya Saya gak pernah Kuliah Karena saya DPO polisi Kasus Narkoba Saya kehilangan Banyak Hal Apa Jantung saya Kena Liver saya Kena Paru saya Kena Ginjal Saya Kena Saya Terpuruk Saya tinggal Di jalan Saya hancur Lebur Di saat yang sama Papa saya Dinobatkan sebagai pelatih sepak bola terbaik dan termahal di Indonesia Papa saya Saya ngikutin tuh Iya Papa saya Mantan Kapten Timnas Indonesia Pelatih sepak bola nasional Bapak futsal Indonesia Yang bawa olahraga futsal Tidak ada orang yang lebih gila bola selain papa saya Dulu rumah saya tuh Pagernya bola Lampunya bola Meja makan bola Sampai kamar mati bola Lebih penting bola dong ya Lebih penting bola dong ya Iya Bola itu agama kedua papa saya setelah Kristen Gitu kan Nah Satu kali ketika anak Bukan cuma saya Kakak saya Bayangin Sampai gas di rumah Kami jual TV kami jual Rice cooker kami jual Nama nasi-nasinya Mendali-mendali Cincin emas Mereka semua Habis Saya Bener-bener Sampai saya datang ke gereja aja Orang gereja tuh pada takut Ngeri ya Sampai begitu Nah Satu kali Akhirnya papa saya Memutuskan Meninggalkan 100% dunia bola Lalu dampingi saya sebagai anaknya Papa saya bilang gini Dampingan lagi Kalau kamu Kalau mau jadi orang hebat Jadi orang hebat di mata anak-anak dulu Lalu dia bilang gini Statement saya itu dari papa saya Kalau kamu pakai narkoba Gak mungkin gak ada salah papa Papa gak minta kamu bertobat Papa akan bilang Luar biasa Lalu papa saya menunjukkan Hampir tiap malam Kalau lagi-lagi Dia peluk saya Satu kali saya digebukin Dituduh maling Wow Papa saya dampingin saya Waktu itu Satu sekolah teriakin saya Memang papa saya maling Bayangin Lora Bung Karno teriakin Papa saya hebat Itu udah sering Kali ini Ayah saya ya Diteriakin maling sama saya Saya gak pernah lupa Sampai hari ini Ini warisan Ayah Papa saya bilang gini Kamu bukan maling Kamu tuh anaknya papa Angkat muka kamu Jalan lagi Dasyat Itu kayak Itu kayak ada Seribu ton vitamin C Hati saya kuat Kaki saya kuat Tangan saya kuat Pentingnya ayah tuh ya Iya Tiap hari Dia doain saya Berlindangan air mata Meskipun dia doain Ada polisi dateng Terus Tapi satu kali Iya Tepat 20 tahun yang lalu Saya ngalamin Zaman Tuhan Dari air mata 9 tahun Bapak saya Papa saya Menunjukkan Saya lebih penting Dari bola Saya lebih penting Dia rela kehilangan bola Tapi dia gak pernah rela Kehilangan Anaknya Saya Yang anak yang hidup Dalam kesalahan Dan kelalaian Hari ini Meskipun papa saya Udah 10 tahun gak ada Tapi hari ini Saya bisa berdiri Dalam anugerah Tuhan Dan saya mengerjakan Panggilan saya tertinggi Itu karena Tuhan Tapi karena ada Seorang ayah Yang tidak lari Dari tanggung jawab Tidak lari Dari tanggung jawab Mengambil tanggung jawab Dan dia rela Anaknya Lebih baik dari dirinya sendiri Ini mungkin sudah menjawab pertanyaan Dari Bro Temi Gitu ya Bagaimana Anaknya yang sudah terlanjur Lalu Banyak bikin kesalahan Kelayan Anak Nah ini Jawabannya nih Pentingnya Kehadiran Figur Seorang ayah Ayah yang bertanggung jawab Ayah Yang lebih Mementingkan Keluarga Daripada Visi Misinya yang lain Gitu ya Itu luar biasa Saya merinding nih Dengar kesaksian dari Bro Yeri Apa namanya Al-Mahrum Itu dengan kata lain Tanggung jawab Berhenti di sini Nah Bagi kita Ayah-ayah muda Yang dengerin Yang saat ini dengerin nih Belajar Kesalahan keluarga Kelalahan keluarga Itu Harus Ayah Ayah bilang Tanggung jawab Berhenti di sini Dasyat Ya Sungguh luar biasa Nah Ini ada pertanyaan lagi Dari Karoy Apa nilai yang dapat kita bagikan Kepada anak buddha Agar tetap kuat Dan tegar Meskipun mereka Ada dalam keluarga Yang broken home Single parents Atau anak yatim piatu Ini pertanyaan terakhir Bagi kita Nanti Bro Yeri juga Closing statement Bagi kita Lalu kita tutup Dengan secara kekis tenang Kita berdoa Ya Mungkin Seakan bro Yeri jawab Ya Sekalipun Papa saya Orang bilang hebat Tapi sekarang Sudah 10 tahun Papa saya Tidak sama saya Tetap Saya harus bangun Singleness yang kuat Bertahan Dalam segala musim Dan bersama Tuhan Dalam kesendirian Jadi buat saya Single itu forever Single itu harga mati Saya tutup dengan statement ini Kalau orang main bola Dua kali 45 menit Masih seri Maka dia akan diadakan Perpanjangan waktu Tapi kalau perpanjangan waktu Masih seri Maka akan diadakan Yang namanya Adu finalty Nah Adu finalty ini Sebenarnya Aturannya gak adil Kenapa Keeper Penjaga gawang Harus menanggung Semua tekanan Sendirian Dia gak bisa Minta tolong temennya Dia gak bisa Temennya mau bantu Juga gak bisa Gak bisa Jadi semua satu stadion Satu negara Ditanggung Dipundak dia Dalam realita Hidup ini Ada waktunya Kita punya komunitas Betul Tapi ada waktunya Kita sendirian Seperti keeper Singleness ya Singleness Makanya Ajaran doa Yesus Bukan list doa Masuk kamar Doa sendirian Bo Ya betul Karena kekuatan Sejati Kita Bukan juga Hanya pas rame-rame Tapi ketika kita sendiri Kita tetap kuat Makanya Saya gak tau ya Tapi ini yang saya rasa Generasi ini Banyak sekali Mengalami kesendirian Spiritnya Yatim piatu Bisa WL Bisa mimpin pujian Bisa Bisa Dari antara Teman-teman yang menyaksikan live ini Saya lihat Sini ada 19 Malam ini Sering merasa kesepian Di tengah keramaian Hal yang gak bisa diceritakan Kita kayak rasa sendiri Di tengah pelayanan Sendiri di tengah keluarga Banyak orang-orang memiliki kuliah Di luar kota Karena pengen cepat-cepat pergi dari rumah Ada di rumah Tapi gak rasa rumah Warnet lebih rasa rumah Coffee shop lebih rasa rumah Gitu Betul Pengen cepat-cepat keluar dari rumah Pengen-pengen cepat Dengar baik Mau kita dimanapun Tanpa kehiliran Yesus Kita gak pernah rasa rumah Rumah selalu hadir Ketika Yesus hadir Itu sebabnya mujizat pertama Yesus lakukan Di tengah-tengah pernikahan Di dalam keluarga Jadi saya mendorong setiap kita Pegang Yesus Cintai Yesus Sungguh-sungguh Dan jangan biarkan Kesendirian dan kesepian Lebih Dominan Dibanding apa yang kita hadapi Begitu sih Dari saya Iya Oke Dasyat nih Malam hari ini Sobat-sobat BPAGBDKI Kita sungguh Diberkati malam hari ini Saya mau kasih Teman-teman Semuanya Ada beberapa hal Yang saya dapat Saya tulis-tulis disini Pentingnya pendampingan Bagi anak Pendampingan itu penting Engkau Ayah Engkau orang tua Dampingi anak-anakmu Dalam belajar Dalam menonton Youtube Itu penting Pendampingan Yang kedua Sampaikan itu terus Berulang-ulang Dengan tulus Dengan tulus Sampaikan berulang-ulang Lalu Yang ketiga Itu pentingnya Daya tahan Di masa sendiri Singleness Nah Bagaimana bisa bertahan Dalam kesendian itu Undang Yesus Dalam kehidupan kita Undang Yesus Itu paling penting Hadirat Yesus Itu paling penting Sehingga Kita bisa bertahan Bisa jadi orang yang kuat Anak-anak yang jadi berkat Closing statement Mungkin Bro Yeri Ada satu closing statement Buat kita Malam-marin Lalu Nanti Bro Yeri Bisa berdoa buat kita Ya Singkat aja Ya Alkitab Ditutup dengan Sebuah kalimat Closing statement Kasih karunia Tuhan Yesus Menyertai Kamu sekalian Artinya Alkitab ditutup Dengan sebuah statement Kuat You are not alone Kamu tidak Sendirian Yes Itu Itu dari saya Jadi jangan pernah ngerasa sendiri Betul Puji Tuhan Mantap Oke Sobat-sobat DPAGBDKI Sekali lagi Sungguh luar biasa Kita Setiap hari Selasa You talknya kita DPAGBDKI Tonton terus Pantengin terus Minggu depan Ada Tema yang lebih keren lagi Dengan narasumber yang keren juga Dan malah hari ini Kita sama-sama diberkati Sama-sama belajar Dan kita akan ditutup Doa oleh Bro Yeri Silahkan bro Oke mari kita Satu dalam doa Tuhan Kami bersyukur Aku berdoa Buat siapapun Teman-teman Yang lagi mendengarkan Jamah Sentuh Hati Tuhan tolong Kalau hari ini Ada yang Mengalami Sebuah Kesendirian Berperkara Atas hidup mereka Di dalam Nama Yesus Kalau hari ini Ada ketakutan Kekhawatiran Tuhan Kemarahan Dalam nama Yesus Kasih Aku berdoa Kalau ada hari ini Hari ini Tuhan Ada orang-orang Yang terluka Oleh orang tua mereka Kepaitan Sama papa mereka Mereka gak pernah Ngalami sentuhan Kasih Bapak Mereka gak pernah Dapati sebuah Keterladanan Aku berdoa Tuhan Angkat setiap Luka Angkat setiap Rasa sakit Kalau mereka sering Dibanding-bandingkan Tuhan Aku berdoa Intervensi Tuhan Sempurna Peluk Tuhan Engkau Tuhan Sebagai Bapak Peluk Anak-anakmu Tuhan Jangan biarkan Mereka sendiri Pegang tangan mereka Kuat-kuat Dengan tanganmu Yang berlobang Bapak Kami berdoa Sertai Sampai kami Tutup mata Suatu saat Biarlah kau Mendapati kami Tetap Mencintai Dan mengasihimu Kami serahkan Semuanya Ke dalam tanganmu Terpujilah Namamu Dalam nama Yesus Amin Amin Thank you Thank you Yeri Sudah sharing Malam hari ini Memberkati kita Semuanya Dan sobat-sobat DPHG BDKI Sampai jumpa Minggu depan Hari Selasa Jam 8 malam Sampai dengan selesai Pantangin terus Follow IG kita Share Ya Ke teman-teman Ke sobat-sobatnya Ke saudara-saudaranya Bapak ibunya Juga Kasih tahu Hari Selasa Bisa belajar Sama-sama Di sini Oke Tuhan Yesus berkati Sampai jumpa Minggu depan Amin semua Tuhan berkati